kalau aku menyerah aku, aku menyerah aku jadi wali aku ingin wali aku utama jadi, diantara yang disesali Syedina Umar itu justru kesolehan Abu Bakar yang berlebihan karena nirunya terus kangelan terus aku mengetahui ke lakuannya Mas Amak, Mas Aziz soleh pas-pasan, supaya anaknya lebih ringan jadi nirunya lebih ringan jadi Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah itu pagi harinya masih ke pasar, bawa dagangan ditanya beberapa sohabat, kamu mau kemana? ya mau ke pasar ngapain? ya cari riski untuk keluarga kami beberapa sohabat kata beberapa sohabat, kamu tidak usah melakukan itu singkat cerita terus ada rapat supaya Abu Bakar itu digaji akhirnya digaji dan beliau tidak perlu kerja tapi fokus memikirkan umur al-muslimin tapi setelah beliau mau wafat itu semua gajinya dihitung kemudian nyuruh keluarganya diganti akhirnya diganti setelah diganti beliau dalam posisi wafat segala kebaikannya diceritakan itu komentarnya Syedina Umar itu lucu adab taman bakdab kalau tidak soleh dengan teman-teman yang ganti itu repot jadi kalau Mbak Hamid itu terkenal alim, terkenal wali, terkenal dunyani mustajab itu yang repot itu putu ini kalau tidak saya jelok Mbak Idris Terawani saya paman tetapi itu repot putu ini misalnya apa yang ganteng ya kalah ganteng apa alim ya kalah sepoknya kalah ganteng sepoknya kalah ganteng terus repot mulanya mau cuman akib itu tidak resiko sebetulnya kalau ini cara jadi putunya Mbak Hamid ini rawani cerita Mbak Hamid teman jarang ini, putunya kok ini jadi ini seperti repot terus jadi kalau misalnya menyerah saya akan menyerah menjadi wali saya ingin menjadi wali kota ini saya akan mencocokkan kalau misalnya seperti Mas Aziz terus babay wali itu ini frustasi kalau saya ingin menjadi wali saya ingin menjadi wali tapi saya ingin menjadi wali kota itu kalau tidak tahu itu ya frustasi memang kalau tidak tahu itu frustasi tapi baguslah karena ciri utama wali itu ngurusi Amr al-Rawiyah urusan apa? rakyat jadi itu wali betulan maupun wali kota itu ada titik samanya yaitu sama-sama memikirkan urusan apa? rakyat bedanya yang wali betulan digaji Allah yang wali ini digaji negara itu saja bedanya tapi tapi sama-sama al-ihtimam biumuril muslimin sama-sama serius mengurus urusannya orang-orang Islam terima kasih terima kasih